Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya bersama saya Fatir dan istri saya, Emma Welcome back again Nah gimana nih kabar saudara kita yang ada di Malaysia, di Indonesia, dan di seluruh dunia ya Semoga semuanya sehat, wa'afiat, dan semoga semangat menjalankan ibadah puasa Amin Nah tak terasa ya puasa sudah 13 hari ya Iya 13 hari, hampir setengah bulan sayang Hampir setengah puasa ya, hampir 15 puasa Jadi tak lama lagi akan menuju kemenangan Semangat terus puasa ya Pokoknya jangan pernah ponteng-ponteng ya sayang ya Karena puasa ini dalam setahun cuma sekali gitu ya, sebulan gitu ya Nah jadi kayak biasa nih ya, seperti biasa kali ini kami berdua nih Bakalan, ngereaksi sebuah video yang judulnya apa nih sayang? Nah judulnya yaitu, kok bisa di Malaysia tepi jalan raya tidak ada penjual atau pedagang kaki lima? Hah? Masa sih? Tidak ada pedagang kaki lima? Jadi gimana dong, jualannya dimana? Iya, dimana jualannya? Padahal kan kalau di tempat kita gitu kan Jualannya di kaki lima gitu Di kaki lima, itu bahan lebih murah ya Lebih murah, setiap itu orang pun jangkauannya itu lebih mudah gitu kan Jadi nih, di Malaysia apa jualannya di mall semua? Atau di cafe-cafe kah? Atau di restoran atau gimana? Wow, ini Makin penasaran nih kita ya? Iya, makin penasaran nih sayang ya Oke teman-teman semuanya, sebelum kita pesarkan cuplikan video ini lebih lanjut Bagi teman-teman semuanya yang baru datang ke Sena Fatih Youtuber Dan baru menemukan Sena Fatih Youtuber Tolong nih, dipadamkan dulu subscribe-nya guys Tolong jangan tulis-tulis untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak pakai bayar mahal Sambil dulu tinggal klik aja karena subscribe itu gratis Oke teman-teman semuanya Dan bagi teman-teman yang ada rejeki lebih Jangan lupa join di member sifatnya di Youtuber Ada paket paling murah yaitu paket Paket silver phone dengan harga Rp2.50 Jom join Join ya teman-teman Oke tentu semuanya, langsung saja kita putarkan cuplikan videonya One, two, three Leng Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan diberi kesehatan Amin Amin ya Rabbul Alamin Di video ini Berada di salah satu kawasan di Selangor, Malaysia Hmm di Selangor, Malaysia Dan saya akan mereview dan atau membahas tentang jalanan, tepi jalan di Kuala Lumpur ataupun di Selangor, Malaysia ya Kita lihat di sini, tepi jalan di Malaysia itu tidak ada orang jualan seperti itu ya Hmm, pingin jalannya ya Oh iya loh kan, ini kan jalannya, ya kayak jalan biasa, maksudnya nggak ada yang orang jualan tepi jalan loh Iya, kalau tempat kita gitu, ada apalagi posa ya Iya, apalagi posa tuh Wow, ramai bazarnya tepi jalan ya Wow, tepi jalan tuh penuh semua kan Iya, Masya Allah ini Seturuh pun tak ada FOLOS macam ini loh ya Iya, luar biasa ya Beda banget ya Iya, beda sangat nih sayang ya Padahkan kalau tempat kita tuh di pinggir jalan Walaupun jalan raya kayak gini Di flyovernya pun padahal ada juga lah yang jualan di pinggir jalan ya Iya, ini mungkin gimana ya Sudah peraturannya mungkin sayang ya Iya Peraturan di sini mungkin ya Kita jualannya ya cukup di pasar gitu Tak boleh di pinggir-pinggir jalan macam itu Tak boleh kalau di sini mungkin sayang ya Bisa jadi juga ya, karena kan beda negara beda peraturannya Iya, beda negara beda peraturannya gitu kan Karena setiap negara ada kelebihan dan ada kekurangan juga Oke, lagi-lagi sayang ya Di sini sangat tertib dan bersih ya guys Iya, bersih sangat ya Bersih sangat ya Depan ini Oh Sudah nampak sekali teratur dan tidak ada orang-orang yang berjualan Iya, saya akan cerita sedikit tentang jalanan atau tepi jalan Kenapa di sini jarang orang berniaga atau berjualan Disebabkan di sini kalau berjualan Maksudnya berjualan tanpa ada lesen ataupun tanpa ada izin Itu Kena saman ya guys Jadi Ini di sini di tepi jalan itu tidak boleh jualan di Malaysia ini ya Oh, macam itu ke Kalau di Selangor atau di Kuala Lumpur atau di negeri-negeri lainnya ya guys Itu pernah saya nampak itu orang yang jualan tepi jalan kan Jadi itu setelah beberapa minggu gitu Itu ada semacam line Semacam ada itu ya garis-garis macam polis ya Bukan di BKL Ada garis di BKL yaitu di garis Dan ditulis dilarang berjualan di sini Jadi itu di sini memang sangat ketat ya guys Ketat sangat sayang peraturannya Bukan di BKL itu bisa kena saman juga ya Jadi seperti inilah Berjualan di Malaysia itu kena ada tempat Ada tempat masing-masing Yang bukan di tepi jalan Di tepi jalan yang dilarang Oh, berarti gini sayang Orang ini jualannya sudah ditempatkan tempatnya Ini kan dari tadi kita nonton sayang ya Berarti abang apa namanya Mengingat ya Mengingat pengalaman di tempat kita gitu ya Misalkan kalau haus kan ada kios-kios kecil Nah, yang jualan apa namanya Jualan kuih-kuih sebenarnya itu Ada minuman, minuman dan makanan-makanan ringan gitu Ada kan di pinggir jalan biasanya kan Kita kalaupun perjalanan jauh Kalau berhenti ada tempat beli minuman Ada tempat minuman di pinggir jalan macam ini kita kan Kalau ini macam tak ada semua ya Polos macam-macam semua Karena sudah ditempatkan di tempatnya gitu sayang ya Dan ini memang tidak boleh berniaga ya Di pinggir jalan ini memang sudah peraturan ya Tidak boleh berniaga di pinggir jalan Dan kalaupun ada yang ingin berniaga itu sudah harus ada izi Ya, betul sangat Tidak boleh berniaga semarangan gitu ya Nah, jadi sayang ini bisa jadi maklumat juga bagi kita ya Nanti kalau kita ke Malaysia jangan lupa nih Bawa botol minuman yang banyak Ya, ini nanti jangan sampai ayam minta ini Nanti sayang minta aku Wah, tidak ada di pinggir jalan macam ini tidak ada Kita harus ke pasarnya nanti baru ada Di sini ada tempatnya ya Kalau di Malaysia itu ada tempatnya yang ditempatkan memang khusus untuk pedagang Ya, itu sangat Untuk berniaga gitu Berarti kita harus membawa persediaan makanan ringan Bukan ataupun botol minuman Ya, kita tidak perusaha ya Jadi memang berbeda sekali ya dengan di tempat kita gitu Jadi ini bisa jadi apa informasi baru untuk kita Misalnya kita di daerah sendiri itu sering nih tengok Oh, di tempat kita tuh banyak nih orang berjualan di pinggir jalan Jangan kita macam nih nanti kita anggap Alah, di sana di Malaysia pun sama juga kayak gitu Ya kan, kayak gitu Nah, dengan ada videonya ini Kita jadi belajar gitu sayang kan Jadi kita bisa bawa persediaan botol minuman Kita pun dapat ikut tambahan Oh, ikut tambahan Tidak sama seperti di daerah kita Nah, tidak ada orang yang berjualan di pinggir jalan Oke, lanjut lagi sayang ya Kita juga di tepi jalan ya guys Tapi tepi jalan yang maksudnya yang tak dilarang Atau ada suratnya gitu Oh, yang ada surat gitu ya Oh, tidak boleh sembarangan gitu lah kan Bagus-bagus 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 Suka-suka Kita jualan di tepi jalan di Malaysia Jadi banyak sekali di sini peraturannya Bagus-bagus Kita lihat jadi tertib seperti ini ya Bagus-bagus Kelihatan itu Jalannya itu bagus Bagus dan tertib Wow, baik sangat loh Tak ada bunyi hole loh ya dari tadi Oke, cukup sampai di sini juga Wah, bisnis sayang Di sana ada tempat juga ya di pinggir jalan yang bisa berjualan Cuman yang ada izinnya Yang ada izinnya ya Kalau tak ada izin jual terus macam itu tak boleh juga Tak boleh suka-suka ya Harus di tempat yang sudah ada izinnya gitu Memang ada tempat-tempat yang sudah ada izinnya di pinggir jalan Di mana kah yang diizinkan untuk berjualan Nah, jalan raya seperti ini mungkin tidak boleh di sana ya Iya lah, tak boleh lah sayang Ini karena mungkin jalanan umum ya gitu ya Masa ada orang jualan di pinggir jalan ini kan tidak etis gitu ya Gak enak ditengok gitu kan Gak enak dipandang Oh, gak enak dipanggak 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 Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis Dan bagi teman-teman semuanya Yang menyukai video kami berdua Jangan lupa Nyalakan subscribe-nya Ih, nyalakan Nyalakan butang loncengnya Iya Butang loncengnya Butang lonceng kalau kata orang Malaysia ya Nah, yang bagi belum subscribe Tolong subscribe Yang belum nyalakan butang lonceng Nyalakan dulu Nah, jangan lupa juga di like, komen, dan share video baru dari kami ya Dan jangan lupa ya Karena kalau kita mampuat nyalakan butang lonceng itu sayang Mampuatnya banyak sekali tuh Nanti kalau orang dapat informasi video terbaru Kalau kami upload video terbaru Langsung-langsung notifikasinya Oke teman-teman Dan satu pesan saya buat kalian anak muda Habiskan jatah gagah kalian Selagi kalian masih muda Oke, saya Fatir Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax